Tanya-tanya deh tuh, gimana ketemunya, di pasar baru apa kena abang, itu kan begini ya Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Ya pastinya udah move on udah jauh, udah move on lama dari yang sebelumnya bahkan Jadi ya sekarang dia lagi happy, terus memang kan dia hobinya traveling kan Dan yaudah dia lagi menjalani kiri lupa traveling aja Dengan yang Ryo Chin udah dikenalin ya? Ya orang Jepang tuh Ryo Chin Yakin yang itu? Ya kan gak berlain sih Bi, tapi gak ada lagi Pokoknya siapapun yang dia sedang dekat, itu benar-benar dia nyaman Nampingnya kalo bikinnya belum tentu, itu jadi pasangannya dia Atau jadi pelabungan lainnya dia Uplah, gimana? Gak ada, jadi ya dia busur-busur aja Ini makanya mau ke pokok lagi ibu Setuju gak? Oh ibunya kali ya gue, tapi single sih Pokoknya emang kalo dia happy, kalo temen-temen aku happy, go gitu Asal, yaudah single sama single beres Kalo single sama double kan repot, banyak-banyak cuti, pihak-piak Kalo single sama single, gak masalah Percerita gak soalnya? Ke temen-temen aja yang... Percerita deh Ya temen-temen mah ngobrol-ngobrol aja Tapi ya dia, kita liat-liat gimana sama siapa, baru dia cerita Kalo dia-dua buka mulut, kita baru buka lidah Mungkin selain Ryo Chin udah gak lagi? Kasih namanya Tanya Raffi tuh Ternyata Raffi pulang, tuh kan ketemu di sana tanya tuh Ini dia lebih bocor Emang udah sering, udah cerita tentang Raffi? Kok udah bilang Raffi? Kan dia bareng kan ke London? Kebetulan ketemu, kebetulan ketemu waktunya Nah yaudah itu, betul Ya kan kalo kebetulan ketemu, tanya-tanya dia tuh Gimana ketemunya, di mana, di Pasar Badu apa kena Abang Gitu kan dia bilang Ya kemarin, aku mau pulang Aku mau pulang, maksudnya Kemarin, apa Kopi psikolog juga tuh gak agar ribut-ribut mula sama suami Asih, seru-seruan aja Jadi kita take questionnaire gitu Kayak misalnya, kan psikolog juga internalita kan Yang sering sleeping juga Jadi temen-temen juga Jadi ya pengen tau dong gitu Ya udah nih, ada nih, kebetulan gue punya modul Intinya ini dong, ketahui Pasangan A sama pasangan B itu kuatnya di mana, lemahnya di mana Nah, jadinya kan pasangan tuh harus hari bilang, api Oh, ternyata gitu Ternyata kelaku tuh terbuat dari 300% perasaan Wocowo tuh seperti hari Wocowo Terbuat dari logika Jadi gimana nih, mix and matchnya Supaya kita lebih sering serunya Daripada seterunya gitu Tapi emang selalu ribut? Kalau dalam diskusi sama suami gitu? Ada ribut-ribut kecil sih Kayaknya wajarnya semua orang nikah dulu gitu Cuma kan emang aku sama dia tuh orangnya kan Kita sama-sama pekerja Sama-sama keras Dia suka beropini Suka berdiskusi gitu Berarti kan selalu Beda pendapat Yang paling suka mengalas ya? Ya aku dong Karena aku tatu Ya aku bicara jadi kakak Terima kasih Sampai jumpa Kami 가